Dikasih diskulifikasi pada juara satu itu, sahabat ekselen, tapi beliaunya walaupun kita ada kedekatan, tapi aturan tetap aturan, jadi siap selamat menikmati sejarah dari nuklir ini gimana, nuklir itu saya lihat postingan di Facebook, awalnya, cuma lihat dari Facebook, kok bisa, ya karena saya punya feeling, burung ini bakal konslet, postingan ada tentu saja jantan, nah, burungnya udah enak, agak gacor, udah lumayan enak, terus aku kontak orangnya lewat inbox, padahal orang Jogja gimana juga begitu kenal, terus akhirnya kita kontak-kontak lewat inbox, sampai minta nomor WA, terus akhirnya aku datang ke rumahnya, aku pantau, ah, ini pasti jadi, aku punya miliknya, jadi, akhirnya dia buka Rp10.000, aku tawar Rp8.000, namanya Mas Nuri, orang belakang Mojali, belakang Motel Hayat, oke, oke, itu, terus aku tawar, dapat Rp8.000.000, Rp8.000.000, aku bawa ke rumah, itu belum konslet seperti ini ya, belum, oke, Dari pembelian awal sampai ke konslet kayak gini, berapa bulan, selanjutnya, kita siapkan di season ketika keempat kelas, ada juta sampai satu bulan, sudah sampai sebulan, sudah jadi konslet, wow, keren sahabat ekselen, dari beli pertama, berapa, berapa juta, cuma menunggu satu bulan, langsung konslet. Sahabat ekselen, kali ini nuklir mau digantang, yuk kita lihat gimana aksinya dari logot nuklir ini, keseruannya bagaimana digantang, yuk kita saksikan bersama. Ada yang di luar, masuk dulu, ya, kita lihat, perhatikan baik-baik, di sini sebuah antar-antar, perhatikan dua, raja nyelamat, perhatikan. Baik, selalu dianggapannya, awas hati-hati, awas hati-hati, jangan ada banggar masuk, perhatikan. Hame ini di kelas eksek musik, perhatikan. Bahwa yang dimenang, selalu dianggapannya, mamayaan, awas hati-hati, awas hati, awas hati-hati, awas hati-hati, awas hati... Atau, awas hati. Maka dalam, kita Atau, awas hati, awas hati, awas hati. Sepuluh dianggapannya Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke sahabat excellent tadi keseruan nuklir tampil di kelas fighter sebenarnya sih salah kelas ya ceritanya gimana Om Aries ya cuma pengennya baca katakan volume itu keraskan ya ini nuklirnya volumenya gila satu lapangan ketutup semua itu yang jadiin mencolok sebenarnya di kelas di kelas fighter umum kalau dia nggak ini mungkin bisa juri keliru bisa nggak ketahuan tapi ya itu karena suara volumenya kencengnya minta ampun mau nggak mau harus Pak Aris menerima dengan legawa dikasih diskualifikasi pada juara satu itu sahabat excellent tapi beliunya walaupun kita ada kedekatan tapi aturan tetap aturan jadi siap jadi juri-juri Raja Garuda Nusantara mohon maaf ke Om Aris bahwa mendiskualifikasi ini juara satu menjadi sepuluh besar tiket dikembalikan begitu gimana Om Aris kesannya terima kasih Om Aris pokoknya dengan legawa Om Aris menyadari bahwa menerima keputusan dari Dewan Juri sahabat excellent kita juga mau tahu dong gimana pertama kali nuklir ini dilombakan di mana Om Aris pertama kali saya lombakan di jantangan kerajaan kerajaan oke masih tak ikutin class factor eh eh class factor eh eh jalan tapi cuma juara keempat itu cuma tiga kali burung banyak yang nggak kerja oke sesi kedua aku mainnya jauh Pak Priong eh jauh jadi jantangan pada mojok kesini aku jauh jauh itu malah juara ke satu juara oke siap habis itu di-lok kerjo-kerjo ukuras ini aku mainnya jauh Lan agar ama juara satu masih main lebih lombang setelah itu di in gon highest pertama jawab �enya waktunya berAlex sejarahnya begini sahabat excellent di Semarang Vagansa ya nuklir ini kerja dari awal sampai akhir durasi panjang hampir dua menit ya satu menit lebih itu satu menit lebih orang merah 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 teruskan kelipatan terus kelipatan nah itu juara satu sebenarnya karena salah sangkan jadi di diskriminasi ya nah itulah kehebatan burung nuklir di bawah gantangan burungnya kayak males-malesan dijual satu juta juga enggak ada yang mau ya kan kita lihat sendiri cuma ngecik tidur enggak 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 ada bakat burung bagus ya gue bukan bukan buru konslet sahabat excellent kita Pak Om Aris nih sahabat excellent pengen tahu sih pola perawatan nuklir itu bagaimana sih hariannya kalau harian cuma saya ambunin pagi terus habis itu sampai keluar matahari aku mulai jemput biasanya si mandinya cenderung tak suruh mandi cepuk mandi aku panting dari jauh kalau nanti kalau mau mandi tetap langsung berupa oh saya mandi-pagi untuk burung jantan wajib wajib di bagi pola makan pola makan kalau untuk yang burung yang masih 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 bahan biasanya cenderung kalau udah pasangan tinggi mbak tergantung dari pakan-pakan kan macem-macem mau pilih yang mana kan banyak pilihan settingan harian sebelum lomba settingan harian sebelum lomba juga ada yang spesial pak milet semua? enggak pak, kalau yang masih bahan banget kalau ini masih udah dua macem antara milet sama campur sama jagung campur sama jagung tapi nanti kalau konsetnya udah terlalu mateng milet putih doang tapi kan kalau sudah betul-betul ngunci pak ya iya betul-betul penjemuran pak aris penjemuran kalau bahan bisa sampai dua jam dua jam panas dari jam berapa sampai jam berapa? matahari keluar bagusnya matahari pagi ya pak matahari-hari jam 7 jam 7 sampai jam 9 paling lama jam 9 habis jemur, dilagar atau langsung krodong? enggak, di angin-angin angin kan masuk enggak di krodong? enggak pak, sangkar kotakan pak oh iya dia pakai oh oh, sangkar koloni ya itu ya oh iya nah prestasi nuklir di event-event besar di mana aja pak? Semarang, Pak Gansar? sudah kemarin di KLI nomor... KLI kemarin 1, 2, 3, 4, 7, 8 borong, 8 sesion iya, itu kan 6 sesion 6 sesion wow 6 sesion diborong masuk semua dan Indramayu Vagansar pertama nampil, juara ketiga barusan iya nah habis ini kemana? rencana mau ke Jawa Timur nih pak Jawa Timur? keliling Jawa Timur terus ke Madura nah, saya lihat nih pak aris ini kan pencetak bahan-bahan dari nol sampai jadi nah itu belajar dari mana? awal mula sejarahnya om aris ini bisa bisa menekuni lobet bisa mencetak regenerasi dari berapa lobet yang saya lihat? konslet pencipta konslet lah sebenarnya dibilang pencipta gimana ya pak? aku ada maklum pencetak cuman aku belajar dari beberapa orang yang memang sudah punya pengalaman ke Bandung ke banyak negara kayak di Purnomo segala macam aku belajar di Sopo ada umri hati iya aku juga belajar sama juga jadi beberapa ilmu itu aku padukan aku ambil kesimpulan dan ternyata ini hasilnya aku dapat satu buah kesimpulan bahwa ini loh garaf jantan perawatan jantan dan betina poin yang dititipkan untuk sahabat excellent yang mau mencoba merawat nobet gimana pak? kalau jantan untuk awal harus tinggi kalau jantan rendah rendah kebalikannya oke siap nah saya senangnya pak aris ini sahabat excellent dia tidak tidak pelit ilmu setiap orang yang mau belajar beliau persilahkan orang yang mau ikut mau gantang pun dipersilahkan ya pak aris ya nah begitu sahabat excellent pola rawatan harian logot nuklir nah kali ini ada yang pertanyaan om aris kalau rawatan lomba nuklir bagaimana? sampai hal min 1 sampai hari kalau kanu standar ya pak sebenarnya kalau rawatan hariannya sampai habis 1 standar habis 1 pun standar kalau pas di lapangan saya cenderung burung itu dilepas dari pasangan yang gak di double jadi saya cenderung 1 kekuali burung itu nggak kondisi kalau gak begitu kondisi biasanya aku bawa dua-duanya tapi kalau kondisi hanya bawah single terus aku lepas walaupun di lapangan betinanya tak bawah tapi habis itu tak bisa sampai nanti terakhir biasanya oke 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 siap siap nah ini aneh sahabat excellent tadi saya lihat nuklir kalau di bawah cuma diem tidur kayak gitu ya pak nah itu emang karakternya begitu kemarin? kecenderungan lambat jantan sebenarnya kebanyakan seperti itu seperti itu kalau sudah nyaman pak hmm kalau sudah nyaman dia biasanya setelah saya main nyaman tidur terus ya memang ada bawaan bawaannya juga dia memang setelahnya tenang dan di rumah gak begitu oke oke sahabat excellent demikian cerita keseruan membahas lobet nuklir yang sangat-sangat keren volume luar biasa semoga bermakna dan membuat kreasi lobet mania pemula menjadi tertarik terinspirasi untuk lebih semangat lagi memelihara lobet excellent selamat menikmati terima kasih